Sahabat entrepreneur, salam hebat Luar biasa ya, berjumpa lagi bersama saya Haninata Sanso di video kali ini Saya akan sharing santai Bagaimana Anda bisa menjadi pribadi yang Semakin baik dan lebih baik lagi Intro Oke, bagi Anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini Saya yakin Anda adalah orang yang ingin lebih baik dan lebih sukses lagi Betul nggak? Nah, di video kali ini saya akan sharing bahwa Kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik Tentunya kita ingin menjadi pribadi yang lebih sukses lagi ya Banyak hal yang bisa kita capai ketika kita bisa menjadi lebih baik Dan tentunya kesuksesan akan datang kepada diri kita Nah, di sini teman-teman Bagi Anda yang ingin membuat diri Anda menjadi lebih baik Ada 3 poin yang harus Anda lakukan Supaya Anda bisa menjadi pribadi yang semakin baik dan lebih baik lagi Nah, banyak orang itu memiliki kesalahan bahwa mereka ingin mengungguli diri mereka daripada orang lain Tolong ukur mereka adalah mereka ingin lebih terlihat lebih baik daripada orang lain Sebenarnya ini kurang tepat teman-teman ya Tetapi yang lebih tepat adalah bagaimana Anda bisa menjadi lebih baik daripada diri Anda yang kemarin Nah, ada 3 poin yang harus Anda lakukan Supaya Anda bisa menjadi pribadi yang semakin baik dan lebih baik lagi Yang pertama, jadilah orang yang benar-benar dapat diajar Ini penting Karena kesombongan adalah musuh dari pengembangan diri Kalau Anda ingin menjadi pribadi yang lebih baik Anda harus memiliki sikap hati mau diajar Oleh siapapun ya Entah yang lebih tua daripada Anda Yang lebih muda daripada Anda Mungkin junior Anda, senior Anda Dari siapapun Anda harus punya sikap mau diajar Karena ketika kita merasa sudah hebat Kita tidak belajar sesuatu So, jadilah orang yang benar-benar dapat diajar Oke Dan poin yang kedua adalah Rencanakan kemajuan Anda Nah, tetapkan cara Anda belajar pada 2 hal Ya, di sini Kemajuan bisa dibentuk dari 2 Yang pertama itu adalah Anda harus memilih ya Bidang apa yang mau Anda tekunin Dan bidang apa yang mau Anda kuasai Nah, ketika Anda tahu bidangnya apa Anda bisa mencari ya Buku yang berhubungan dengan bidang tersebut ya Cari mentor-mentor di bidang tersebut ya Cari seminar yang membantu Anda Menguasai bidang tersebut ya Dan poin kedua ya Anda harus menemukan Waktu yang tepat untuk diri Anda masing-masing Untuk bisa belajar setiap hari Tentukan waktu setiap hari Untuk Anda bisa belajar meningkatkan Kapasitas diri Anda di bidang yang Anda mau geluti Sehingga ketika Anda sudah menemukan waktu yang tepat Ya, waktu yang cocok untuk Anda Anda setiap hari tidak akan pernah terlewatkan ya Satu hari pun untuk tidak belajar Untuk menguasai bidang Anda Oke, jadi rencanakan Karena kalau kemajuan tidak direncanakan Yang ada Anda hidupnya mengalir saja Dan Anda tidak jelas Mau mengarah kemana Oke, dan poin yang ketiga Ini yang penting adalah Hargai peningkatan diri Lebih tinggi daripada promosi diri Maksudnya apa? Saat kita belajar untuk menjadi lebih baik Tolok ukurnya jangan sekali lagi ya Jangan ditolok ukur dalam bentuk uang Ya, kalau kita fokusnya promosi diri Berarti kita fokus sama hasil uangnya Finansialnya, hasilnya Tetapi kita harus Tolok ukurnya adalah peningkatan diri itu Harus lebih tinggi daripada promosi diri Sehingga tolok ukurnya adalah Bagaimana kita bisa meningkatkan diri kita Lebih baik daripada diri kita yang kemarin Oke, kalau Anda bisa menerapkan Tiga hal ini ya Saya yakin kita sama-sama ya Menjadi pribadi yang semakin baik Dan menjadi lebih baik lagi Oke, semoga dengan video ini Anda bisa mendapatkan manfaat Jika Anda mendapatkan manfaat Silahkan like ya Berikan komentar yang positif Dan jangan lupa Share ke lebih banyak teman Anda Supaya lebih banyak teman yang mendapatkan manfaatnya Sukses selalu Dan selalu salam hebat Luar biasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!